Intro Baik, terima kasih Ibu Menteri Selamat sore rekan-rekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sore hari ini Kami akan menyerahkan Data calon penerima Bantuan subsidi upah Dari BPJS Ketenagakerjaan Kepada Kementerian Ketenagakerjaan Melalui Ibu Menteri Tenagakerja Jadi data yang sekarang Sudah terkumpul Dari target semula 15,7 juta Kita mengumpulkan rekening Dan terkumpul 13,7 juta Masih ada 2 juta rekening lagi Yang belum terkumpul Dari 13,7 juta Kita lakukan validasi secara berlapis Rekening yang tervalidasi ini Kita akan serahkan secara bertahap Yaitu sebanyak 2,5 juta per patch Ini kita lakukan agar memudahkan Melakukan rekonsiliasi Monitoring dan juga untuk prinsip kehatian Jadi pada sore hari ini Kita akan menyerahkan data-data tersebut Dan menandatangani surat penyerahan dokumen tersebut Yang akan ditandatangani oleh Ibu Menteri Tenagakerjaan Dan saya Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Terima kasih Mangga Pak Silahkan ditandatangani Pak Ini mob up-nya Jadi kami serahkan ini secara Batch Ini batch pertama 2 juta 500 Nomor rekening 2 juta 500 ribu Data yang kita serahkan Terima kasih Kami menerima data Calon penerima program subsidi gaji atau upah ini Dari BPJS Ketenagakerjaan Tadi Pak Lirut menyampaikan Rekening yang sudah masuk 13,7 juta Masih ada 2 juta lagi yang masih dalam proses Karena datanya itu membutuhkan validasi data Dari BPJS Ketenagakerjaan Maka kami tadi menerima Untuk batch pertama 2,5 juta Nah dari 2,5 juta ini Kami akan melakukan checklist Untuk mengecek kesesuaian data yang ada Setelah itu baru nanti Setelah selesai checklistnya Baru akan kami serahkan kepada KPPN Untuk bisa mencairkan Uangnya Yang nanti akan disalurkan ke bank penyalur Dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah Dari bank pemerintah Dari bank penyalur tersebut Nanti akan ditransfer Dipindah bukukan Ke penerima program subsidi upah Setelah kami batch 2,5 juta ini Silahkan ke kami Kami membutuhkan waktu untuk mengecek Kesesuaian data yang disampaikan oleh Pak Agus Kami butuh waktu 2,5 juta itu bukan angka yang sedikit Kami memang menargetkan Bisa dilakukan transfer itu Dimulai dari akhir bulan Agustus ini Kalau di Juknisnya itu Waktu paling lambat itu 4 hari untuk melakukan checklist itu Jadi 2,5 juta kami butuh Mohon maaf butuh kehati-hatian Untuk menyesuaikan data yang ada Oke Kami merencanakan batch pertama 2,5 juta Mudah-mudahan Itu 2,5 juta itu minimal ya Per minggu bisa kami lakukan Sehingga dari 15,7 itu Bisa masuk datanya Pada akhir September 2020 ini Untuk Pegawai pemerintah non-PNS Sepanjang dia menjadi peserta BPJS Penelkerjaan Maka dia memang termasuk yang menerima program Bantuan pemerintah ini Jadi awalnya kan kita 13,8 juta Itu pegawai swasta dengan upah di bawah 5 juta Kemudian setelah kami koordinasi rapat dengan Lintas KL Kami juga memberi kesempatan kepada pegawai pemerintah non-PNS Yang mereka tidak menerima gaji ke-13 Dan mereka sebagai peserta BPJS Penelkerjaan Itu juga berhak untuk mendapatkan subsidi gaji atau upah ini Jadi totalnya menjadi 15,7 juta Jadi mungkin saya tambahkan dari 15,7 tersebut Datanya sudah lengkap Mendapatkan nomor rekening bank Dari masing-masing peserta 15,7 juta Dan saat ini sudah terkumpul 13,7 juta Masih ada 2 juta lagi Tenaga kerja yang belum mengumpulkan nomor rekening Oleh karena itu saya minta bantuan para pemberi kerja, perusahaan, para HRD Agar segera mengkolek nomor rekening karyawannya Untuk diserahkan kepada BPJS Penelkerjaan Agar bisa mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah Dari 13,7 juta Kita lakukan validasi secara berlapis Dari validasi, baik itu validasi kepada bank Kita ingin memastikan bahwa nomor rekening itu benar Nomor rekening yang ada di bank Harus kami validasi sebanyak 127 bank Dan ini kita lakukan by system secara automatically Tapi karena jumlah besar Perlu waktu Dan dari 13,7 juta yang sudah tervalidasi Sebanyak 10 juta Dari 10 juta hari ini Kita serahkan 2,5 juta Secara bertahap by PEDS Ini untuk memudahkan Apa namanya Monitoring Dan juga kita menerapkan prinsip kehatian Dari isi pemerintah Ini kan ada sanksi ya Bu Bagi pemberi kerja Apabila datang tersebut Saya belum tahu Bu Tansi yang diberikan kepada pekerja itu Apa, pemberi kerja itu apa ya? Sanksi administrasi Itu saja Bu Sanksi administrasi Ya, penghentian pelayanan kepada pemberi kerja Yang tidak melaporkan Atau tidak mendatorkan Buruh atau pekerjanya Apa, tidak ada sanksi Mungkin kayak pembatasan Di usaha Itu di dalamnya kan ada sanksi administrasi Di dalamnya ada itu kan Ya, jadi mungkin bisa saya tambahkan Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 86 Perusahaan yang tidak memberikan data benar Kepada BPJS kenaga kerjaan Tidak mendaftarkan dan sebagainya Akan mendapatkan Dikenakan sanksi Yaitu sanksi administrasi Sanksi administrasi Mulai dari teguran, denda Dan juga dihentikannya Pelayanan publik tertentu Dan juga sanksi-sanksi lain Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku Saya harus cek besarannya Nanti bisa Kalau mau sekarang Tapi nanti setelah ini juga bisa Sudah lebih teknis lagi Cukup ya? Cukup Oh ya dari data yang masuk 13,7 juta Kita lakukan validasi berlapis tadi Ada yang belum valid Ini kita kembalikan kepada pemberi kerja Jadi untuk segera di Apa namanya Dikoreksi Dan saat ini sedang dalam proses Oleh karena itu saya minta Bantuan para HRD Perusahaan untuk Segera menindaklanjutnya Ya Jadi Kita kembalikan lagi kepada Pemberi kerja Ya Oke Baik cukup ya Terima kasih semuanya Sampai jumpa